Di video kali ini saya akan share website AI untuk bikin desain gambar Dan yuk kita mulai sekarang juga Bagi anda yang mau bikin logo ya untuk brand atau all shopnya Saya sudah pernah bahas di video ini Cek aja linknya di pojok kanan atas ini Nah kalau anda ingin punya stok gambar untuk kebutuhan konten ya Bikin artikel blog atau kebutuhan lainnya misalnya seperti desain grafis ya Ini saya tunjukkan bagaimana cara mendapatkannya Kalau anda butuh stok foto ya maka website shutterstock ya pexel free pick itu sudah cukup sih Tapi kalau butuh gambar unik yang bukan sekedar foto ya Tapi lebih dari itu ya solusinya adalah pakai gambar AI Ya ini lebih enak ya karena nggak perlu bayar desainer dan hasilnya bisa didapatkan dengan cepat Nah sekarang buat anda yang mau tahu cara buat gambar dengan memanfaatkan teknologi AI ya Berikut website AI yang bisa bikin gambar dari teks alias prom Oh ya saya akan tes juga ya setiap website AI ini dengan prom yang sama ya Yaitu ini Kalau yang harus bayar ya saya nggak akan tes ya Sayang kan kalau cuma buat ngetes aja Sementara banyak yang gratisan pas lagi butuh gambar AI Saat ini ya mid journey menurut saya yang paling handal untuk urusan gambar AI Bayangin bikin desain gambar AI ya itu cuma dari teks ya Itu selesai hitungan menit ya hasilnya juga realistis ya Bisa request ukuran gambar bergaya seni Bahkan bisa revisi gambar lebih sesuai dengan permintaan kita Cuma sayangnya ini berbayar ya karena nggak ada versi gratisnya Dan untuk pakenya harus lewat discord Nah untuk hasil gambar AI nya dengan prom yang tadi itu seperti ini Nah untuk linknya cek di deskripsi Tampilan interface ideogram ini sangat simpel ya Saya sangat suka ini Proses generate gambar AI nya juga sangat cepat dan ringan Ada banyak contoh-contoh gambar AI dengan prom yang bisa Anda copy dan modifikasi sesuai kebutuhan Nah ini hasil gambar AI dari ideogram dengan menggunakan prom yang sama Gimana menurut Anda Nah untuk linknya cek di deskripsi Dream studio ini ya website pembuat gambar AI punya stable diffusion Website AI text to image ini banyak fiturnya ya Seperti bisa pilih style ya bisa nambahin negatif prom Bisa upload gambar sendiri ya untuk bikin variasi Bisa mengatur ukuran hasil gambar dan bisa edit hasilnya Nah ini hasil gambar AI dari dream studio dengan menggunakan prom yang sama Gimana menurut Anda Nah untuk linknya langsung aja cek di deskripsi Nah imagine art ini bisa membuat gambar AI dari text ya Remix gambar, expand image, mengubah background dan masih banyak lagi fitur lainnya Untuk akun gratisnya ya Anda dikasih jatah 50 kredit yang bisa digunakan untuk membuat 50 gambar AI Nah ini hasil gambar AI dari dream studio dengan menggunakan prom yang sama Gimana menurut Anda Nah untuk linknya langsung aja cek di deskripsi Leonardo AI ini dirancang khusus digital art dan aset visual ya Bisa dipakai buat gambar AI ya Editing gambarnya, terus bikin tekstur 3D Dan bisa juga disesuaikan style gambarnya Cocok sih buat pemula maupun pro ya Ada versi gratisnya tapi terbatas dan versi berbayar yang lebih lengkap Untuk versi gratisnya Anda mendapatkan 150 kredit yang bisa digunakan untuk bikin gambar AI Nah ini hasil gambar dari Leonardo AI dengan menggunakan prom yang sama Gimana menurut Anda Nah untuk linknya langsung aja cek di deskripsi Adopt Firefly AI cocok buat bikin dan edit gambar serta efek Bisa bikin gambar dari teks ya pakai filter atau efek dan gampang sih di integrasikan dengan Adobe Creative Cloud Cocok sih buat profesional yang menggunakan software Adobe untuk mendesain Anda bisa buat akun gratis dengan 25 kredit yang bisa dipakai untuk bikin gambar AI setiap bulannya Nah ini hasil gambar AI ya dari Adobe Firefly dengan menggunakan prom yang sama Gimana menurut Anda Nah untuk linknya langsung aja cek di deskripsi Copilot Designer ini lebih dikenal dengan Bing Image Creator Menariknya copilot Designer ini menggunakan teknologi DALL-E3 sama seperti yang digunakan oleh chat GPT-4 yang berbayar Tapi ini bisa Anda gunakan gratis Jadi memang saya tidak sebutkan chat GPT-4 ya karena ini adalah penggantinya yang spesial untuk membuat gambar AI Saya sudah pernah ya bikin video Bing Image Creator ini yang bisa Anda cek videonya di pojok kanan atas ini Nah ini hasil gambar AI dari desainer dengan menggunakan prom yang sama Gimana menurut Anda Nah untuk linknya langsung aja cek di deskripsi Gemini ini website AI punya Google ya Ini diganti namanya dari yang dulu namanya Google Bark Gemini ini bisa digunakan untuk membuat gambar AI ya seperti Bing Image Creator ya Cuma hasil gambarnya menurut saya sih masih kurang memuaskan Anda bisa pakai Gemini ini gratis ya Dan ada versi berbayarnya yang disebut Gemini Advance Nah ini hasil gambar AI dari Google Gemini dengan menggunakan prom yang sama Gimana menurut Anda Nah untuk link aksesnya langsung aja cek di deskripsi Website AI GetImage ini bisa menghasilkan berbagai style gambar mulai dari headshot ya Fotorealisme, anime, ilustrasi, dan masih banyak lagi lainnya Untuk akun gratisnya ada jatah 100 kredit ya yang bisa digunakan untuk membuat 100 gambar AI Lumayan ini Nah ini hasil gambar AI dari GetImage dengan menggunakan prom yang sama Gimana menurut Anda Nah untuk link aksesnya langsung aja cek di deskripsi Sesuai namanya ya GenCraft ini hasil gambar AI-nya sangat nyenih dan artistik Anda bisa lihat contoh-contoh hasilnya ini Selain image generator ya GenCraft juga bisa generate image dari gambar yang sudah kita miliki Ya misalnya foto kita sendiri Kita juga bisa melakukan training model AI-nya ya Dan ada galeri model-model AI yang cukup banyak pilihannya Nah ini hasil gambar AI dari GenCraft dengan menggunakan prom yang sama Gimana menurut Anda Nah untuk linknya langsung aja cek di deskripsi Nah itu tadi 10 website AI untuk membuat gambar yang Anda inginkan menggunakan prom ya atau text yang bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan Anda ya Tanpa harus sewa jasa dan diskusi dengan desainer Ada pertanyaan? Seperti biasa Langsung aja lempar di komentar Oke jika video ini bermanfaat untuk Anda Pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya Terima kasih